Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Saya ucapkan dari stasiun Kertosono Pada kali ini saya akan pulang ke Surabaya Pakai kereta api Doho Nah kereta api Doho Udah persiapan masuk nih Aku baru-baru buat ke dalam Oke kita boarding terlebih dahulu Oke aku udah masuk Di Peron Aku langsung aja ke Situ ya Kita langsung ke situ Menyambut Lokomotif Vintage Aku baru-baru anjar Tadi nunggu kereta api Brawijaya Berangkat Sengaja lama Langsung aja kita ke sana Kereta api Doho Persiapan masuk di jalur 4 Stasiun Kertosono Kereta api Doho Udah masuk di calur 4 stasiun Kertosono Dan saya duduk di Ekonomi 6 Tempatnya berada di belakang lokomotif Kalau arah ke Surabaya Dari Kertosono Wah Apanya saya akan mendengarkan Boing Dari loko yang sangat Wah Eksiten banget aku Lokomotif Vintage Dilangsir ya teman-teman Lokomotifnya Dilangsir ke arah Sarah Dan nanti akan dimasukkan ke turn table Di sebelah sini Jadi Diputar biar gak Hidung panjang ke arah Surabayanya Agar penglihatan masinis Tetap Lebar Gak sempit kayak Longfoot ya Longfoot beruntal sih Kalau Vintage Ini loko nya berhenti Kenapa ya Apa mungkin diperiksa terlebih dahulu ya Belum masuk turn table Lokonya udah bunyiin Sebuah yang 35 Dan ini udah jalan kembali ya Ini persiapan Lokomotif Vintage nya Masuk ke turn table Nah itu Nah Setelah diputer Akan disambungkan kembali Ke rakyat kereta api Doho Lokomotifnya Ini udah dipasang ya Dan tadi masanya Rada kasar ya Sekret Ternyata yang masuk di jalur 2 Adalah kereta api Parasel Tengah Dengan tujuan air Kampung Bandan Dan yang akan masuk di jalur 1 Adalah kereta api Iwi Jayakusuma Dengan relasi Ketapang Udah juga Kilacat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Perjalanan Kalau di ekonomi Kalau di ekonomi ini Males banget di video Enak buat istirahat Tapi dari tadi aku cuma Api-an aja Sini gak tidur Dan ini dia Lokomotif Vintage Sebenernya Aku dari kereta sana Enaknya pulang Pakai Ka Tidak Wujayabu semua Tapi belain Pintek Belain naik Doho Demi Pintek Itu Emang Racun banget Dan di Sosumacukurta ini Lagi ada Pembongonan Peron Panjang Jadi Bisa menunjang Untuk rangkaian yang panjang Ini aja Doho Rangkaian pede Cukup Cukupnya Di celor Satu Perjalanan Kereta Api Doho Sudah tiba Di stasiun Tarik Dan di stasiun Tarik ini Kereta Api Doho Menunggu Disusul Dengan Kereta Api Sancaka Ka 176 Dengan relasi Yogyakarta Dengan tujuan air Stasiun Surabaya Gupeng Dan ini Kereta Api Doho Masuk di Jalur 1 Dan ini Kereta Api Sancaka Nanti akan Berjalan Langsung Di Jalur 2 Ini Loko Pintek Loko Pintek Ini Bernomor CC 201 9201 Milik Dibuduk Jember Ini Anak Jember Dan Kesayangannya Jember Ini Dinas Logawa Terus ya Dari kemarin Dan Akhirnya Sekarang Dinas Lokalan Yaitu Doho Penataran Wah Ini Keren banget Ya Lokonya Jadi Ini Di Stasiun Tarik Lagi Ada Pembangunan Apa Ini Pembangunan Apa Ya Gak Tau Lah Dan Ya Ini Lokonya Gagak Banget Sinyal Jalur 2 Udah Sebuyan 5 Atau Hijau Artinya Kereta Api Sancaka Akan Segera Berjalan Langsung Di Jalur 2 Stasiun Tarik Terima T Pure Talmud Tua 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 kereta api Sancaka sudah berjalan langsung di stasiun Tarik menyusul kereta api yang senegi kereta api Doho dan kereta api Doho ini harus menunggu kereta api Sancaka berjalan langsung di stasiun Kededing Duru baru kereta api Doho bisa berangkat kembali dari stasiun Tarik stasiun Tarik adalah stasiun Kerian setelah stasiun Kerian adalah stasiun Panjang dan kita nunggu disilang kereta api ekonomi lokal kereta sana aduh bismillah kuatah dikit lagi jangan alay please oke teman-teman berjalan guna kereta api Doho sudah diberi stasiun Wonokromo dan aku mau ke situ buat nyegat kereta api Doho sebetulnya kita ambil thumbnail terlebih dahulu keren oke udah pasang aja kita kesana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.